selamat menikmati kalau kata kepala editor kalau di penerbit luar di luar proyuu maksudnya provider itu bisa disebut copy editor copy editor atau bisa juga namanya pembaca ahli itu udah jauh jauh levelnya daripada pemeriksa aksara berarti definisinya bisa jadi lain antara pemeriksa aksara sama provider terus job desknya apa mas berarti nek jendengan tadi menyebut jendengan sebagai pemeriksa aksara ya sebagaimana namanya ya mas ya pemeriksa aksara job desknya yang pertama adalah memeriksa naskah naskah ini naskah berarti yang udah alurnya yang dimana ini berarti alurnya kan kemarin mas Sikit udah alurnya udah ketemu editor kami terus ketemu layater setelah mereka itu ada saya jadi alurnya di penerima naskah dulu terus editor edit edit di layout sama mas Siapto yang kemarin oh layout dulu di layout terus masuk ke saya masuk ke mas Siddiq ini baru dinamakan proof 1 mas oh proof 1 ada berapa proof berarti minimal 3 lah mas minimal 3 berarti ada yang lebih dari 3 ada oke 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 berarti balik lagi ke pertanyaan awal tadi mas pertama kan job desknya memeriksa aksara memeriksa aksara ini ya berarti memeriksa naskah ya berarti ya secara keseluruhan tapi naskah yang sudah melewati proses edit ya berarti edit ya oke dan layout itu yang pertama mas memeriksa aksara yang kedua saya juga memeriksa kan mas konsistensi konsistensi itu konsistensi konsistensi anunya tulisan dalam naskah jadi misalnya ya yang di awal hadis riwayat al-bukhari hadis riwayat al-bukhari yang belakang hadis riwayat bukhori nah itu gak harus diset kan nah itu harus disamakan oh bahkan detail yang kecil kayak gitu ya mas oh oke oke siap siap berarti bedanya sama editor editor itu ngedit kayak dalam tanda kutip berarti apa membuat tulisan itu nyaman dibaca gitu ya betul pemilihan diksi dan lain-lain pemeriksa aksara lebih ke lebih ke apa ya bempernya editor mas jadi kan namanya juga manusia ya mas editor kan kadang gak teliti walaupun sudah di awal pasti kalau ngedit pasti lihat detail-detail yang kecil tapi lewat omir saksara detail itu bisa kelihatan lagi berarti bisa dibilang ini ya penjaga gawang ya berarti orang terakhir yang meminimalisir kekeliruan dalam proses editing ya berarti harapannya seperti itu berarti banyak atau sering di luar harapan ya namanya manusia mas ada luputnya pasti pasti ada dan bukan kitab suci kan ini pasti ada luputnya nanti sempurna gak melamanya ngelakuran oke mas terus poin-poin apa aja mas berarti yang diperhatikan sama apa aja dengan yang biasanya ada potensi kelirunya gitu yang sering mungkin tipu sih mas tipu nah pertama tadi kan udah konsistensi ya terus ini tipu tipu itu ini bisa fatal juga contohnya apa tipu bisa fatal contohnya ya paling paling fatal ini misalnya tulisannya kalau diperhatikan di keyboard ya keyboard korti itu antara H sama C itu sebelahan mas deket artinya kan yang satu terkutuk yang satu yang jauh sekali fatal sekali padahal mungkin ya memang karena ini ya deket tadi terus oh dulu jadi sempat inget ada meme yang viral itu ada sebuah mobil terus disitu tuh ada tempelan oh iya jadi rombongan wanita ya itu yang satu itu harusnya itu kan mempelai cuman P nya jadi B jadi kebalik mas nah itu itu fungsinya oh iya betul Pemeriksa Aksara mas terlihat simpel tapi bisa dibilang saya adalah gerbang terakhir mas dan yang paling banyak baca berarti oh enggak iya iya juga makanya itu apa ya mungkin kalau masuk ke skill ya harus punya Pemeriksa Aksara harus punya skill membaca cepat mas oh membaca cepat membaca cepat dengan detail tapi makanya juga butuh ketelitian dan dengan bersuzon saya harus punya prinsip mencari kesalahan ini mas ini orang yang satu-satunya orang yang kerjanya itu mencari kesalahan saya suka mencari kesalahan oke terus langsung mas masuk ke skill sekalian nih berarti skillnya selain itu tadi membaca cepat terus membaca cepat terus bisa ngedit mas bisa ngedit juga ya paling enggak kalau gini ya kalau editor lewat saya bisa memperbaiki mas enaknya ini kayak gini mas sebuah kalimat jika ambiku pemeriksa Aksara itu bisa mas enaknya kayak gini tapi sebatas saran ya ini mas oh sebatas saran yang berhak tetap editor oke saya sebatas saran mas ini kalimatnya ambiku deh bisa dibikin kayak gini nah kalau editor menerima itu bisa dirubah saya juga punya itu mas namanya hak lah istilahnya oh iya nekipun saran tadi ya iya hanya terbatas saran dan kalau gak salah kemarin pas ngobrol sama mas irin sama mas judi itu mas sidik juga kadang juga ngerangkap edit juga ya iya kalau cuma ini ya kalau pas proyuh banyak naskah saya kebagian ngedit juga mas oke 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 nah terus ini mas kalau untuk yang proses proof reading atau pemeriksaan Aksara itu biasanya sampai berapa kali kan jadinya tadi nyebut ada proof 1 kayak gitu proof 1 ini bentuknya nanti udah hampir kayak buku ya mas ya bentuknya hampir kayak buku tapi dia udah leotan ya leotan bener buku layak mau dibaca tapi bentuknya perempuan kertas itu mas itu namanya proof 1 kalau di proyuh proof 1 sudah nah ini saya kasih tip kalau proof 1 biasanya ya anak-anak magang tuh mas yang dari mas saya kasih tip kalau proof 1 habis-habisin habis-habisin itu maksudnya pokoknya ketelitianmu harus dihabis-habisin disitu soalnya ntar kalau proof 1 masih banyak yang lewat nanti repotnya di proof 2 proof 2 proof 1 kan tadi bentuknya kertas terus kita balikin ke editor editor menyeleksi apa yang termasuk saran tadi dari kompleks sasara nanti balik ke layout lagi balik ke layout lagi soalnya kan ada kata-kata yang salah terus pemenggalan yang salah itu kan harus dibenerin sama layouter oh sesunannya jadi berubah lagi setelah itu balik lagi ke saya itu bentuknya pdf oh ini berarti proof 2 nya pdf oke proof 1 tadi cetak yang kedua pdf kenapa saya bilang di proof 1 itu harus dihabis-habisin karena ketika di kertas enak nulisnya oh iya betul tinggal coret-coret biasanya harus pakai warna merah biar kelihatan sama layouter oke proof 2 kan susah nih mas kalau harus pakai program itu lebih enak nulis kalau saya oh iya daripada di komputer harus bikin warna beda warna beda itu kalau saya mending di proof 1 dia bisa bising terus proof 2 proof 2 pdf itu nanti masih aja ada yang salah setelah proof 1 dihabis-habisin proof 2 itu masih ada yang salah nah biasanya yang lolos di proof 1 itu apa masih ada yang salah di proof 2 itu biasanya proof 2 yang lolos itu malah detail-detail yang apa ya tinggal nambahin misalnya ISBN oh iya terus judul itu harus dengan lagi tahun oh iya berarti Mas Siddiq itu gak cuma dalemannya buku tapi sampai apa aja mas berarti di cover itu ya judul nama penulis logo tahun nanti kalau udah masuk itu sama di cover tadi ya ISBN di cover itu kan ada tulisan mas sinopsis biasanya nah itu juga kerjaan pemilik saasara jadi suatu buku itu benar-benar dibaca oleh pemilik saasara oh oke oke nah itu tadi di proof 2 proof 3 itu kadang terkadang ya ini mas ada tambahan-tambahan nyusul ketika sudah ada tambahan nyusul itu berarti dari penulis bisa ya bisa dari penulis bisa dari editor kelupaan mas oh oke itu dihitung proof 3 soalnya kan hampir kayak ngulang lagi mas apalagi tambahannya masuk di tengah-tengah wah leot lagi juga leot lagi jelas nge-proof lagi nge-proof lagi oke begitu ini kebanyakan kasusnya cuma sampai proof 3 berarti ada gak 1-2 yang sampai proof 4 atau gimana gitu beberapa buku ada mas ada ada sampai yang saya hitung itu sampai malah cerga mas oh kenapa mas kayak gitu gimana ya saya kan juga punya apa ya mas punya hak tadi juga oh iya saran selain sama editor sama layautor juga oh jadi ketika ilustrasi itu kok gak pas ya ini mas oh karena ini ya berarti mas karena kalau editor itu belum kelihatan bentuk jadinya bentuk jadinya karena belum sampai ke layout proses layout kalau jendengan udah bisa ini ya udah bisa lihat oh ini kayaknya oh belum pas disini oh oke oke jadi mas mas layautor ini kurang gini deh kayaknya ilustratanya kurang pas terus fontnya kok kurang gini nah itu saya juga berhak mas ngasih saran tapi oh iya iya yang memutuskan nanti tetap editor sama layouter oh jadi saya hubungan antara editor dan layouter berarti komunikasinya kedua ini ya dua pihak ya berarti gitu mas ini berarti kalau kebanyakan yang proofnya di atas tiga itu adalah cergam malah yang ada cergam ada juga yang buku-buku tebal juga ada mas buku-buku tebal ya itu biasanya ada ya pemutahiran data biasanya mas oh iya betul-betul kadang itu malah kelewat ya mas terus untuk sekali nge-proof mas itu biasanya berapa lawa itu kembali lagi tergantung bukunya ya mas tebal bukunya dan susah bukunya maksudnya susah itu kalau orang mungkin oh ini bahasanya berat oh iya kayak gitu kalau bahasanya berat itu kalau saya justru mas agak sulit sulit mencernanya jadi harus pelan-pelan kan beda ya misalnya antara harus berulang-ulang dicerna lagi buku-buku novel atau buku-buku yang fikih misalnya gitu wah itu kan berat mas oh iya dan itu data juga ngarung ya semakin banyak data semakin memakan banyak waktu ya berat apalagi kan misalnya banyak ayat Quran banyak ayat hadis kan juga saya harus ngecek sampai harokat-harokatnya mas oh iya iya betul-betul nah itu berapa lawa pernah berapa lawa cuma proof satu to itu pernah berapa lawa proof satu ini yang buku susah apa enggak ya enggak yang enggak paling dua hari mas dua hari kalau yang berat yang susah yang berat bisa semingguan mas bisa semingguan tergantung itu tadi terus susah bahasanya wah itu bener-bener perjuangan mas cuma kalau di proof selanjutnya berarti lebih tidak memakan waktu pagi berarti lebih lebih singkat di proof satu pokoknya dihabisi kalau bisa kesalahan itu banyak ditemukan di proof satu kesalahan banyak ditemukan di proof satu oke 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 setelah itu jadi enteng lah kerjanya mas jadi lama di proof satu nanti proofnya agak cepat biasanya gitu oke oke dan meskipun proofnya sudah bertahap-tahap tadi maksudnya ada proof satu dua tiga dan bahkan ada yang ini tetap ada enggak mas yang tetap luput ya tetap ada tetap ada masih ingat enggak contohnya apa dulu ada di buku apa gitu enggak di buku apa ya atau apa ininya kesalahannya itu di yang pola kayak apa ingat enggak mas Sidik tetap tipunya sih mas tipunya ya kebanyakan malah tipunya tetapnya tetap tipu kalau tahun dan sebagainya mungkin kemas padanya malah lebih ya ya soalnya kan itu kalau di buku di halaman pertama mas biasanya yang pertama di cek biasanya gitu oke di halaman Perancis setelahnya oh iya kalau tahun biasanya itu tipu mas tipu berarti kalau ada komplen pertama yang berarti dicari mas Sidik pasti saya yang disalahkan pasti saya terus ada pengalaman menarik apa mas selama nge-prove berarti mas Sidik ini udah berapa tahun kalau Jeproyu saya masuk ProYu itu Ramadan tahun 2015 Ramadan tahun 2015 udah 6-7 tahun 7 tahun kurang hampir 7 tahun besok udah Juli itu pernah ada pengalaman menarik apa mas yang berkaitan sama dunia proof reading atau pemeriksa asara saya pernah kebagian mas ya saya yang edit saya yang meriksa asara jenat yang edit saya juga yang meriksa asara itu saking banyaknya tumpukan kerjaan di ProYu mas jadi editor juga kerja keras ngurusin calon buku editor 1-2 nah yang ngebutkan saya juga pemeriksa asaranya bagian saya nanti yang meriksa asara saya juga nah kayak gitu kuas padanya jadi menurun atau gak kayak gitu kasusnya malah saya senangnya bisa double check gitu mas kan setelah saya ngedit ya terus saya periksa asara loh oh ini ternyata kurang pas jadi bisa balik lagi mas jadi kayak ngedit lagi oh iya ya dan tadi periksa asara gak perlu saran lagi ke orang lain gak ya jenis sendiri yang memutuskan oke oke itu dulu buku apa mas inget gak buku kayaknya sunah sederam surga ada disini oh gak ada ya oke itu gak salah dulu dan kayaknya waktu terbitnya juga agak buru-buru gak ya mengejar pameran Jakarta kayak gak salah ya banyak kan kayak gitu ngejar itu ya mas oke nah ini ada ini ada apa namanya ada satu pertanyaan yang kemarin saya juga luput gak tanya ke mas Judy dan gak tanya ke mas Irin kalau di proyek itu pernah gak mas dalam satu bulan itu banyak banget buku dan itu berapa naskah yang pernah pernah masuk dan itu paling banyak yang pernah jendela tahu gitu dalam sebulan kalau dari kepala editor ya mas Judy itu pernah cerita satu bulan tuh sekitar 40 naskah mas 40 naskah dan itu diterima semua enggak lewat seleksi yang diterima mungkin sampai puluhan lah mas oh tetap puluhan ya tapi kan gak dikerjain harus sebulan itu semua oh iya nanti ketika itu masih ada rapat dengan manajemen ya hukumannya nih yang diprioritiskan itu terbit oh iya betul nah setelah itu nanti bagi-bagi tugas oh oke mas irin editor gue dapet apa mas juga dapet apa gitu terkadang jendelaan juga nah terkadang kalau kebanyakan saya juga kebagian editing gitu oke 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 siap 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 terus ini mungkin mas kalau apa ya namanya ya dari pekerjaan yang jendela lakukan mas jadi 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 punya hikmah ya mungkin bisa dibagi ke teman-teman kalau saya sih menganggap punya prinsip ya mas hidup kan hanya sekali mas betul kalau bisa setiap apa yang kita lakukan ini bernilai ibadah oke dan saya punya harapan Allah menilai apa yang saya lakukan yang saya kerjakan ini sebagai amal jariah mas sebagai bekal besok kita di akhirat amin soalnya hampir di semua buku pro you yang yang mas sidik udah bekerja disitu yang terbitnya semenjak mas sidik udah bekerja disitu ada sentuhannya mas sidik ya pasti ada tangan saya mas membaca itu dan ini termasuk yang keliru-keliru loh mas udah-udah itu saya akui mas oke siap siap oke siap oke makasih banyak mas sidik kita sudah ngobrol lagi dan disini kapan-kapan kita ngobrol lagi terima kasih apa namanya dunia keridaksian masih ada yang mungkin teman-teman mau tanya ini ya kan kemarin udah alhamdulillah udah komplain ya kemarin udah sama Mas Udi terus sama Mas Irin terus sama layouternya Mas Siapto terus sama Mas Rama Desain dan hari ini Mas Sidik melengkapi susunan Pak Jelitur dengan membahas dunia pemeriksa aksara bukan proof freedom lebih tepatnya kalau di pro you konteksnya di pro you pemeriksa aksara oke makasih banyak Mas Sidik kita pamit semoga obrolannya dibermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati